Oke guys balik lagi sama gue Vibrant Suri di Star Jeno Musi Krik Hari ini kita akan mereaction ini band dari Jepang lagi temen-temennya Tapi bukan cewek-cewek yang ini cowok-cowok guys Dan ini namanya adalah gue dikasih tau sama yang request Ini namanya adalah Hige dan Disem ya Dan ini judulnya adalah Yesterday Ini coba kita bacain dulu requestannya guys Ini dari WL Hai Kak Halo juga WL Thank you banget udah request ya Request band cowok official Hige dan Disem Ya semoga gue tidak salah dalam penyebutan guys ya Judulnya Yesterday Dan tadi gue sempat ngepoin juga Wikipedianya temen-temen ya Dan dia tuh years activenya itu dari 2012 sampai sekarang ya Oke dan dia sudah ini sudah 3 kali ganti-ganti label ya Kayaknya ya ini guys ya karena ada 3 Lalu membernya itu ada 4 orang Dan tadi gue ngeliat untuk awards-awardsnya temen-temen ya Wait 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 kita coba ke bawah Oke oke Pada awalnya dia menang terus kayaknya ini gak menang Gak menang gak menang gak menang gak menang Lalu turun-turun-turun dan dia Ternyata banyak juga guys ya dapat awards ya Ini menang semua nih hijau semua temen-temen Wow Ada dari CD Shop Awards Japan Gold Disc Awards dan sebagainya temen-temen Dan ini berarti salah satu band Jepang yang sangat berprestasi temen-temen Ini semakin gue penasaran nih temen-temen untuk lihat ini akan menjadi kayak gimana guys Oke nih guys kalau gitu gak usah lama-lama lagi Ini langsung aja kita coba nonton Akan kita review bersama ya guys ya 3, 2, 1 Oke Oke Hige dan Dishon Oke Alus suaranya ya Ini alus suaranya temen-temen ya Oke Oke di depan ini mereka dominan banget Satu adalah intronya Bagian intronya tuh dia dominan string ya temen-temen ya Dan pada saat nyanyi itu dominan string juga Cuman bedanya stringnya itu di Pitsikato guys namanya ya Nah itu dipetik gitu guys Pitsikato Oke Nah Oke dia buat ngebangun tema musiknya pake string yang di Pitsikato itu dipetik ya guys ya Oke Wow Halus suaranya temen-temen Halus halus Dia sampe high note juga masih halus Oke oke Ini juga pengambilan gambarnya menurut gue sinematik Kenapa? Karena dia resolusinya begini ya Sequence ya temen-temen ya Jadi kayak ada gelapnya di atas bawah gitu guys Oh sambil hujan Aduh gak takut rusak ya tuh Oh Wow Oke ini sangat Jepan banget sih guys Stringnya Tone ini udah Jepang banget guys Oke Wow Enak 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 Ini ini kayak apa ya Gue dengerin tuh kayak lagu anime sih guys Oke Oke Wow Ada rocknya juga disitu Dia pop rock Tapi tuh Pake string juga temen-temen ya Dominant juga stringnya String Jepang-Jepang ini guys Wow Nice Ini gitarnya juga dia Walaupun ada rocknya sedikit Gue masih ada ngerasain feel rocknya temen-temennya Dari vokalisnya Dari drumnya Cuman Untuk gitarnya ini Dia pake clean guys Nggak pake distortion ya Nah di kanan gue nih guys Kedengeran banget C C C C Disrumming Wow Valsetto nya Wow Oke High note nya Gue suka banget Ini vokalisnya guys Ada vibrato sedikit Wow Oke liriknya Liriknya kita liat You've heard me so many times It cannot be helped Ini lagu patah hati ya guys Hmm Wow Permainan dinamika stringnya itu loh Gue salut banget Kalo Jepang Korea Itu permainan dinamika stringnya tuh Wow Wadidaw guys Oke Ini untuk beat sama bassnya ini Bener-bener rock banget ya temen-temennya Karena kalo rock itu Dia harus steady guys Harus Beb 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 Atau enggak yang De-de-de-de-de-de-de-de Dia one note aja Jadi Nggak kemana-mana gitu Nggak kayak jazz Gaspel Yang harus tangannya tuh Notnya Notasinya kemana-mana Kalo rock itu Nggak Satu aja guys Udah Mainin chordnya Steady guys Oke Oh Hmm Bagian sini dia Ada Ada perpindahan chord ya Pas di Apa Pre-chorus guys Ke Lima crash itu Woo Oh Ini refnya anime banget sih guys Oke Oke Ini gak tau perasaan gue aja Ini tuh kayak lagu anime Atau Memang Kalo misalnya semua lagu Jepang Itu jadi lagu anime guys Menurut kalian gimana guys Menurut kalian gimana guys Oke Wow Ini ujannya beneran gak nih Oke I'll ignore any SOS I hear along the way Oke Hmm Itu gua gak tau Akhirnya beneran Atau enggak Kalo misalnya beneran Itu instrumennya nih Gak rusak apa aja sih Sayang juga sih sebenernya Tapi kalo beneran sih Ini salut sih Berarti mereka tuh Sangat niat ya Dari percikannya sih Yang itu beneran ya Wow Oh Gila Progression accordnya Enak banget disini Ntar Ijinkan gue menikmati Intronya dulu guys Interlude nya Oke Wow Oke udah pake Distortion Oh Disitu gitar pake Distortion ya Wow Oke Lagunya sedih sih guys Ini sih menurut gue guys It's sad But I'm going But now I have the strength To protect you Only you Oke Punya kekuatan untuk Melindungimu ya Hanya kamu Aduh sayang banget Instrumennya temen-temen Kehujanan Oh ya Kayaknya ini hujan Bener ya Oke Nah dan ini Ini bener-bener epic banget Menurut gue guys Kenapa Itu tuh Mereka tuh kayak Kayak lagi main Di tengah laut Gitu loh guys ya Kayak ngambang gitu Kayak di atas laut Karena belakangnya Kalian lihat ya Kayak pulau-pulau Pulau-pulau gitu ya Di belakangnya Ada Ada apa Walking chord Ada walking chord Ada walking chord Oke 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 Oh ini Ini stringnya sih Stringnya sih Gokil sih guys ya Kalau gitarnya tadi Yang dia pake Disorcein Yang kerasnya itu Cuman di bagian Ini ya doang guys Apa di bagian Interlude-nya doang guys ya Disini dia udah mulai Pake clean lagi nih Strumming-strumming gitu guys Wow Wow Jadi begging vokal Untuk gitaris Sama basisnya Disini ya Nice Oh dikit aja ya Dia guys ya Baking vokalnya tadi ya Cuman bagian situ dong Tadi Dikit aja Wait Oke Yang bagian sini Tiba-tiba jadi major Wow Oke Sound Sound beatnya ada dua Disini guys Oke nice banget Ini untuk siapa tadi Lupa gue guys Namanya siapa tadi Wait Wait Ini Gara-gara pake bahasa Jepang Jadi lupa gue guys Higedandism Higedandism Ini Yesterday Ini bener-bener Jepang banget Dan dia dominan banget Ini tuh Untuk musiknya Dominan banget tuh Secara keseluruhan Menurut gue Di stringnya temen-temen Stringnya tuh Dia lengkap banget ya Pake tekniknya Satu pake yang teknik biasa Yang legato temen-temen Dan satu lagi Ada pizzicato Dan satu lagi Dia pake staccato Jadi Dinamikanya Ini sebagian besar Diambil sama si Stringnya temen-temen Dan ini Untuk videonya Ini gue gak tau kenapa ya Ini terasa Sinematik banget Cara pengambilannya Abis itu juga Tempat-tempatnya Kan kayak gini ya temen-temen ya Kayak di tengah laut Kayak gitu Dan tadi juga Kayak hujan-hujan Gimana gitu ya Udah melankolis banget Tiga sekali gini nih Hujan-hujan Basah semuanya gitu ya Dan ini Semoga instrumennya Selamat temen-temen Karena kalo Elektronik ini kan Udah kena Udah kena air ya Kalian tau sendiri lah Temen-temennya Ini gue gak tau nih Hujannya beneran atau enggak Tapi gue liat sih Mereka sih Basahnya beneran ya temen-temennya Dan untuk vokalisnya Disini Dia tuh Suaranya Halus ya temen-temennya Lebih halus ya Dia gak ada serak-seraknya Sama sekali Tapi tuh Masih ada Kedengeran Rocknya gitu temen-temen Cuman gak terlalu banyak Jadi tuh Condongnya tuh Dia lebih ke pop rock Pop rock yang Lebih ringan aja gitu guys Atau gue bisa sebut juga Sebagai Japanese pop rock ya Temen-temennya disini ya Kenapa gue bilang seperti itu Karena Secara keseluruhan Itu untuk gitarnya Iringan gitarnya itu tuh Lebih menggunakan clean Temen-temen Daripada distortion ya Beda lagi cerita Kalo misalnya dari awal Dari awal Dari verse-nya itu Udah pake distortion ya Temen-temen ya Tapi Dia tuh ngambil distorsinya Itu cuman bagian lead aja ya Jadi itu Bisa gue bilang Tidak terlalu Ngerok-ngerok banget guys Untuk lagu ini ya Gue gak tau Kalo lagu lain tuh Akan menjadi seperti apa guys Dan influence rocknya itu Juga Gue dengerin tuh Dari drum sama bahasanya Dia tuh yang tadi Kayak gue bilang Itu cara mainnya tuh Steady banget temen-temen Yang satu-satu ya Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Untuk secara keseluruhan Ini dikemasnya Menurut gue menarik banget Karena sinematiknya dapet Abis itu konsepnya dapet juga MV-nya juga dapet Dan Vokal dan musiknya juga Oke banget guys Oke guys Thank you banget ya Gue udah nonton video ini Sampai habis Untuk yang suka Jangan lupa kasih like ya Dan subscribe-nya juga Karena siapa di jam 5 sore Akan ada video baru Untuk kalian semua Untuk kalian mau request-request Video juga Dan akses konten premium gue Udah ada di link deskripsi ya Caranya ya Oke guys Kalo gitu video hari ini Sampai sini ya dulu Gue Vibrin Surah Dan sampai ketemu lagi Di Sarjan Musik Rian selanjutnya Bye-bye